Hai untuk pupuknya saya bikin sendiri Bos Hai beberapa minggu kebelakang saya sudah bikinkan videonya ketika saya membuat POC atau pupuk organik cair silahkan cek saja di video saya yang lainnya Halo bosku selamat pagi pagi-pagi sebelum berangkat kerja saya kontrol ini dulu bos Hai apakah sudah ada yang harus dirawat atau tidak Hai untuk perawatan anti-malam mulai dari yang sini dulu nah ini sudah mulai tumbuh lagi Hai betunas baru nah ini harus segera dirawat ini usianya baru Hai kurang lebih 8 bulanan Hai sengaja ini saya balut sama kain basah untuk menumbuhkan akarnya lagi nah seperti ini Hai lanjut ke ini ini si jangkung Hai nah sepertinya ini juga Hai harus dirawat nih ini sama sudah tumbuh lagi tunas barunya Hai harus segera dibuang Hai tapisnya atau jaringnya Hai lanjut ke yang ini Hai nah ini penampilannya seperti ini bos Hai ini hai 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 sama ini masih saya balut pakai kain basah Hai kau untuk usianya ini baru kurang lebih Hai 6 bulanan bos masih seperti ini belum ada tanda-tanda pecah daun Hai kondisi akarnya sudah mulai Hai banyak yang tembus kebawah nah seperti ini Hai ini harus dirawat juga harus dibersihkan juga sudah mulai tinggi hai 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 lalu yang ini Hai sama yang ini juga harus disayat-sayat lagi nah sudah tumbuh lagi tunas baru Hai ini usianya sudah setahun lebih bos ini sangat kecil nah seperti ini hai 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 jadi juga si batok semok batok merah ini saya lebalut juga sama kain basah Hai supaya Hai tumbuh lagi akar akar barunya Hai nah yang ini yang kemarin Hai diserang Hai diserang Hai entah diserang tikus entah diserang apa yang tiba-tiba jatuh Hai yang daunnya itu patah sekarang sudah mulai Hai sehat sudah mulai normal kembali Hai mungkin nanti akan saya buang daun yang ini Hai kalau sudah saatnya hai 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 mungkin nanti malam akan saya lakukan perawatan bos Hai kalau siang saya hampir nggak ada waktu kalau pejuang receh itu Hai sibuk dengan muli Hai nah yang ini baru Hai masih bakalan bos Hai ini hasil sehat mawar Hai daunnya sangat kecil hasilnya seperti ini Hai baru usia empat bulanan yang ini belum Hai yang ini ini belum belum juga tapi yang ini masih Hai saya balut juga dengan kain basah hai 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 lalu yang ini Hai yang ini harus direwat juga bos Hai sudah mulai tumbuh lagi daun barunya hai 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 nasi paugah juga hai 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 sudah mulai tumbuh lagi pucuk baru tunas barunya Hai ternyata banyak Hai beberapa bonus saya kelapa saya yang harus segera dirawat Hai dan ini bakalan-bakalannya bos saya simpan paling depan di sini Hai masih programan seperti ini hai 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 dan disini selain Hai saya merawat Hai bonsai bonsai-bonsai kelapa Hai di sini saya menanam sayuran juga bos hai 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 nah ini dia bos Hai ini jenis pakcoy sawi sawi pakcoy ini usia Hai ke kurang lebih Hai 12 harian dari dari mulai pindah Hai eh dari penyemayan lalu saya pindah ke sini baru usia 12 harian saya medianya hanya menggunakan ini saja bos tidak menggunakan polibek saya menggunakan papan ini saja nah Hai seperti ini hai 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 ini saya pakai metode Hai apa namanya ya di tempat-tempat lain kan ya ada yang menggunakan pipa seperti ini tapi metodenya metode Hai eh menggunakan Hai hidroponik nah tapi kalau saya disini menggunakan media bos media tanam tidak menggunakan hidroponik hai 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 di sini Hai ada ini bos Hai eh ini jenisnya pikus pikus arjuna Hai dan dibawahnya ada sawi juga Hai dapat rei juga nah ini pare hai 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 jadi saya menggunakan Hai ke memanfaatkan Hai air ke daerah di sekeliling tempat tinggal saya gunakan untuk ke menanam sayuran-sayuran seperti ini bos Hai selain bonsai kelapa saya hobi menanam juga seperti ini Hai ini menggunakan Hai botol-botol bekas nah Hai jajirin saja seperti ini saya menggunakan bahan-bahan yang Hai paling murah dan mudah Hai jadi ketika saya membeli air mineral saya kumpulkan bekasnya lalu saya pakai eh eh untuk menanam seperti ini bos dan hasilnya Hai eh lumayanlah Hai ini usia baru Hai seminggu Hai mudah-mudahan Hai eh video ini sedikit Hai memberi manfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini Hai jadi kalau kita mau menanam Hai kita tidak perlu terkendali dengan lahan Hai contohnya seperti ini Hai kondisi Hai di belakang rumah saya Hai lahannya sempit tapi saya akali dengan menggunakan Hai cara seperti ini Hai nah disini juga ada ini masih bibit nah ini masih bibit ini masih semayan sebeganti Hai ada kimung juga Hai misinya ada kimeng Hai ada waru hai 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 Nanti sini saya tanam juga ini 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 apa namanya ya sayur terong terong ungu kalau ini menggunakan polybag disini juga ada ini menggunakan papan nah untuk pupuknya saya bikin sendiri bos beberapa minggu kebelakang saya sudah bikinkan videonya ketika saya membuat POC atau pupuk organik cair silahkan cek saja di video saya yang lainnya disitu ada satu video tentang pembuatan POC nah ini ada pare juga ini sudah mulai berbuah kita cek ke yang lain nah disini saya ada ternak lele juga bos nah ini ternak lele baru usia dua bulanan kenapa saya ternak lele disamping untuk mengisi waktu nah air kolam lele ini saya pergunakan untuk menyiram nah disini ada oke demikian saja pagi hari ini sekedar mengecek 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 bahan-bahan yang harus dirawat nanti malam ternyata banyak beberapa bahan yang harus saya rawat tapi akan saya rawat nanti malam saja ya nanti nanti tunggu saja videonya ya esok atau lusa pasti tayang oke terima kasih telah menonton jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia jangan lupa bernapas salam bebas selamat menikmati